Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Khatib Kuzwin Sarolangun Bambang Hermanto mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil uji laboratorium dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi terkait status kesehatan pasien yang diduga suspek COVID-19 yang saat ini diisolasi dan mendapatkan pengawasan dari tim medis rumah sakit. Bambang Hermanto menjelaskan sebelum adanya hasil laboratorium yang menyatakan pasien tersebut positif COVID-19, pihaknya mengimbau masyarakat tidak resah serta panik karena pasien tersebut ditangani medis sesuai prosedur sebagai langkah antisipasi penyebaran COVID-19. Untuk itu masyarakat diimbau untuk terus menjaga pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kondisi yang saat ini terjadi, lakukanlah untuk menjaga kesehatan tubuh, jaga stamina tubuh dengan gizi yang baik dan istirahat yang cukup. Dan banyak minum air kopi dan buah-buahan itu menjaga stamina supaya agar tetap sehat dan tidak mudah terkena COVID-19. Terkait pasien yang diduga suspek COVID-19, Bambang Hermanto berharap hasil laboratorium pasien tersebut negatif. Kendati demikian, pihak RSUD Sarolangun akan selalu siaga dalam penanganan dan pencegahan COVID-19. Selain itu pihak RSUD akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk melakukan pendataan orang-orang terdekat pasien sebagai langkah antisipasi sejak dini. Edi Kusnadi, TV Rijambi melaporkan.